Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batanghari berjanji memperbaiki ruas jalan di desa kehidupan baru yang ambruk setelah diterjang arus sungai deras pasca hujan deras yang terjadi beberapa waktu lalu. Jalan akan diperbaiki secara permanen, namun saingnya perbaikan jembatan baru dapat dilaksanakan pada pertengahan tahun mendatang. Dikarenakan perbaikan jalan baru akan dianggarkan pada Pembahasan APBD Perubahan 2016. Perbaikan tersebut berupa pembangunan dam, penimbunan hingga pengaspalan. Sebelumnya, aktivitas warga di empat desa sempat lumpuh total disebabkan ambruknya jalan. Kini aktivitas warga berangsur normal setelah Dinas Pekerjaan Umum dan BPPD memperbaiki ruas jalan menggunakan pohon kelapa sebagai penghubung jalan. Jelang perbaikan jalan, saat ini warga setempat masih was-was saat hujan turun deras karena geografis vilayah yang rawan longsor dan banjir bandang saat hujan turun deras. Ini agar masyarakat tidak terganggu, sementara dipasang jembatan darurat dulu. Direncanakan sekarang untuk yang lewat nanti mobil kecil, untuk mobil besar menunggu di sebelah, di apa nama itu? Transair. Transair. Harry Raden, Jambi TV